Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari Sabtu teman-teman ya Selamat berakhir Pukan dan selamat berlibur ya Nah ini agenda kita hari ini mau kebun ya Kebun kita yang lama sudah kita tinggal berapa tahun lalu ini 2016 kita tanam ini ya Nah kenapa mau kita tanam lagi Nah ini sudah kita pancangin ya Itu sudah kita pancangin Nah kenapa kita mau ganti tanaman ini Karena tanaman ini bibitnya gak unggul teman-teman ya Ini bibit dura Nah dulu kita beli itu di pembibitan ya Cuma sudah sebesar ini kita lihat produktivitasnya atau buahnya jarang-jarang ya Ada yang sebelahnya ada sebelahnya gak ada dan sebelah situ kosong Sebelah sini ada dan juga ada juga yang buahnya banyak ya Nah sebelah sana itu buahnya banyak Kita mau lihat ya satu persatu pohonnya ini Nah ini teman-teman yang pohon satunya ya Nah ini buahnya ini semuanya bunga jantan semua ya Gak ada buahnya ini Ini sudah umur sekitar 2016 kita tanam ya Berarti ada sekitar 2016 sama 4, 7 tahun Nah ini juga Jadi kita mau ganti semua ya bibit ini semua Pakai bibit unggul Dulu kita masih belum paham ya Bibit unggul dan bibit yang abal-abal itu ya Nah ini kita ganti semua ya dengan bibit Lonsum BL1 Nah ini sudah kita pancangin ya Dengan jarak tanam 9x9 dengan Segitiga mata 5 Nah yang sebelah sana kita mau lihat ya Yang buah yang agak banyaknya ya teman-teman Dari duranya ini Nah ini di pohon yang sebelahnya teman-teman ya Nah kita mau ambil dulu ya Berondolnya yang masak ini Ini ada sebagian yang sudah masak teman-teman Nah ini kita mau ambil ya Yang besarnya ini berondolnya Kita mau belah Apakah ini besar Nah kita belah Memang buahnya besar teman-teman Kalau buah Dura ini Nah Bisa dilihat ya Besar ininya Coba kita belah lagi teman-teman Tuh Batu Wah batu Tuh Nah lihat ini Sangat Besar ya Ininya tempurungnya ini Ini Karnetnya ini Nah jadi seperti inilah teman-teman Kalau buah Dura itu Jadi pertumbuhan itu Ada yang Banyak buahnya Dan juga ada yang sedikit buahnya Dan juga ada yang gak berbuah Dan ada juga yang bunga jantan semua Nah ini Yang agak banyaknya tadi teman-teman Nah kalau ini Kena beruntungnya ini teman-teman Ini pas buahnya Satu kelopok ini Buahnya lagi banyak Nah teman-teman Nah tuh Kalau yang satu ini Keliling buahnya Saya lihat ya Tuh Keliling ini teman-teman Nah Cuma Pelpahnya panjang betul tuh Sudah mengenai sana Nah jadi Kalau seperti ini Kita bingung nih Yang buahnya banyak seperti ini Ini mau kita tumbangkan Atau enggak Tapi kalau kita biarkan Sawitnya ini Nah itu panjangannya ya teman-teman Sedangkan Ujung daunya sudah sampai situ Otomatis ini kalau Nggak kita binasakan Atau kita tumbangkan Bakal bertabrakan nanti sama Tanaman kita yang itu Yang mau kita tanam nanti Yang dipanjang itu Kalau yang ini jelas kita sudah tumbangkan ya Karena itu Buahnya enggak ada itu Buahnya Enggak muncul teman-teman Bunga jantan semua yang keluar Sama atau yang disana Jadi Ini Dulu kita tanam Pas kita tanam 2016 dulu Banyak dimakan Hama landak ya teman-teman Jadi mati Jadi mau kita panjang lagi nih Mau kita tanam lagi nih Nah itu juga enggak berbuah tuh Nah itu Patok panjangannya ya Yang sebelah sana juga Nanti kita mau ganti semua Yang ini mau kita tumbangin semua Baru kita ganti bibit yang unggul ya Teman-teman Nah kalau yang ini Antara Mau kita tumbangkan atau enggak nih Karena buahnya ini Tiga susun ya Kayak bibit unggul nih Nah sedangkan panjangannya itu Kenanya disitu Disitu Jaraknya Sampai sini jaraknya Kalau sebelah itu kita tumbangkan Karena enggak ada buahnya Sama Yang disana juga kita tumbangkan Enggak ada buahnya Nah yang ini Kalau yang ini kita enggak tahu Nanti Kalau misalnya Kalau produktivitasnya kayak gini terus Mungkin enggak kita tumbangkan ya Teman-teman Nah ini yang buah Atau pohon satunya ya Nah kalau ini Ada buahnya juga teman-teman Nah ini buahnya seperti ini ya Nah sebagian ada yang muncul Sebagian juga yang ada yang Enggak muncul Jadi enggak muter teman-teman ya Nah seperti itu sampai busuk-busuk tuh Nah kita mau cek lagi ya Bibit yang Eh bibit lagi Pohon yang lain Oke Nah ini Bibit yang kita sisip ya Atau yang kita sulam Nah ini bibit yang Yang lama Nah ini Teman-teman Bisa dilihat ya Bunga jantan pul Tuh Enggak ada sama sekali nih Bunga Betinanya ya Atau Calon bakal buahnya Nah ini sudah Kalau kita tanam sejawit Abal-abal itu Enggak bakal ada yang Seragam pertumbuhannya Nah Ini kita tebas-tebas semua ya Daunnya Karena Tengah gue jalan Nah ini kita sulam juga Dengan bibit unggulnya Nah Yang ini Sebelahnya teman-teman Itu buah landak ya Ini juga kosong Pul kosong Enggak ada isinya Sama sekali Nah itu Bunga Eh bunga Buah cengkeh Nah ini kosong Teman-teman ya Itu kita Ganti juga ya Dengan bibit yang Unggul Dari Lonsum Pariates BL1 Nah ini sudah Umur 7 tahun Teman-teman Tapi belum ada Buah-buahnya juga Ini Nah ini juga Ya seperti itulah Teman-teman Kalau bibit Abal-abal itu Pertumbuhannya Tidak seragam Ada yang Buahnya banyak Ada yang Buahnya kurang Dan juga ada yang Gak ada sama sekali Buahnya Dan juga Pasti dura Semua teman-teman Dan juga Ada juga yang landak Seperti ini Ini yang landak Buah cengkeh Biasanya orang bilang Oke teman-teman Mungkin sampai sini aja Video singkat Yang saya bagikan Untuk mengganti Bibit yang Dura ini Yang gak produktif Ini dengan bibit unggul Dan juga Ada juga Sawit dura Yang berbuah Dan juga Ada juga Yang tidak berbuah Nah jadi Kesimpulannya bahwa Bibit dura itu Pertumbuhannya tidak seragam Teman-teman Ada yang Berbuah besar Ada juga yang berbuah banyak Ada juga yang berbuah kecil Dan juga ada yang gak berbuah Bunga jantan semua Teman-teman Jadi Daripada ini kita Pertahankan Mending kita ganti Dengan bibit unggul Ya teman-teman Nanti mungkin ini kita Suntik dengan Racun sistemik Ya teman-teman Nanti mau kita ganti Ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu aja yang video saya bagikan Kita sambung lagi Di video yang Berikutnya Saya ucapkan Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Di video yang Lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa